Terima kasih. Dan Ibu Devina sebagai Tax and Legal Manager. Dari Alteryx akan dibawakan oleh Ibu Christine selaku Regional Sales Manager SEM dan Aaron selaku Senior Partner Sales Engineer Asia-Pacific. Selanjutnya, kami ingin mengundang Bapak dan Ibu dari Alteryx dan PWC Indonesia untuk dapat menyalakan kamera. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Baik, selanjutnya kita akan memulai acara ini dengan mendengarkan kata sambutan dari Chief Digital dan Technology Officer PWC Indonesia, Pak Subianto. Pak Subianto adalah partner yang memimpin risk assurance dan capital market and accounting advisory services. Telah bersama PWC lebih dari 20 tahun dan berkecimpung dalam audit keuangan, data and analytics, otomatisasi, dan pekerjaan solusi digital lainnya. Tanpa menunggu lebih lama lagi kepada Pak Subi, kami persilahkan. Terima kasih Agnes dan Edwin. Selamat pagi, Selamat pagi Bapak-Ibu. Selamat bergabung di acara digital web series PWC Indonesia. Senang sekali bisa bertemu ya, walaupun secara virtual dengan Bapak-Ibu. Seperti yang tadi Edwin dan Agnes sampaikan, di web series pagi hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik terkait dengan isu-isu terkini dalam laporan dan business administration. khususnya kita akan zoom in ke reporting accelerator dan intelligence automation. Perkenalkan, nama saya Subianto atau biasa dipanggil Subi. Pak Subi, saya partner sekaligus Chief Digital and Technology Officer PWT Indonesia. Sekaligus saya juga memimpin Divisi Broad Assurance Service, di mana kami membantu klien-klien kami dalam mengakseskan agenda transformasi digital mereka, termasuk proses otomatisasi, baik itu di front-end maupun di back-end. Seperti yang kita semua rasakan, saya yakin pandemi ini telah banyak mengubah pola kerja kita semua dan yang pasti juga mengakselerasi adopsi proses digitalisasi, termasuk di dalamnya proses otomatisasi, baik itu skalanya itu besar maupun skalanya kecil seperti intelligence automation. Dan hari ini, we have our colleague, Aaron and Christine from Alteryx, yang later will be sharing about what Alteryx can do as well in the intelligence automation. Dan dapat saya sampaikan juga dari survei PWC baru-baru ini terkait dengan future of work, kami mendapatkan hasil dari para responden bahwa para pekerja meningkatkan lebih banyak kemampuan digitalisasi maupun flexibility seperti working from home tentunya. Dan juga banyak responden yang menyatakan penting untuk bisa merespon tantangan-tantangan yang muncul dari proses digitalisasi maupun otomatisasi. Nah, ini semua jadi sangat relevan dengan topik yang akan kita bahas hari ini, di mana pemanfaatan digitalisasi dan otomatisasi menjadi sangat penting, sekaligus bisa memberikan value proposition bagi karyawan-karyawan kita supaya lebih bisa mengerjakan hal-hal yang sifatnya memberikan value add dengan mengotomatisasi recurring activities melalui tools maupun proses atau workflow end-to-end. Sebagai contoh, di PWC sendiri, khususnya PWC Indonesia, kami juga sedang dalam journey, dalam proses men-upskill partner maupun staff terkait digitalisasi. Kami mengharuskan training data and analytics, memperkenalkan berbagai tools, automation tools maupun analytic tools, dan juga menerapkan dalam pekerjaan kami dalam membantu klien-klien kami sehari-harinya. Dan reporting accelerator maupun intelligence automation ini merupakan bentuk digitalisasi yang sifatnya itu small scale ya Bapak-Ibu, dan dapat di-scale up ya, mestinya lebih cepat dan lebih murah juga ke dalam organisasi. Kenapa begitu? Karena fokusnya itu lebih ke otomatisasi di proses transaksi maupun pelaporan, meng-otomatisasi serangkaian aktiviti yang melipatkan end-to-end workflow yang nanti akan dijelasin melalui beberapa contoh. Dan juga sangat sifatnya itu mudah dioperasikan oleh end-user. Kenapa? Karena biasanya ada fitur drag and drop, sehingga bisa digunakan walaupun user-nya itu tidak mengerti coding. Dan tentunya dalam semua bentuk transformasi digital Bapak-Ibu, the key to success bukan hanya fokus kepada aspek teknologi saja, namun perlu dibarengin dengan aspek upskilling, which is key, pemahaman atas tool itu sendiri, update process business, maupun aspek change management. Kenapa begitu? Karena we would like merubah, merubah the way we do the work dengan fokus tadi ke hal-hal yang lebih ada sifatnya value app. Dan sebagai informasi juga Bapak-Ibu, selain korporasi, baik itu swasta maupun BUMN, kami juga melihat digitalisasi dan otomatisasi ini sedang digiatkan oleh berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, Direktorat Perpajakan. Ini juga kenapa ada beberapa kolega kami dari divisi PECS yang akan memberikan sharing atas case tadi dan penerapannya dalam perpajakan. Mungkin tanpa panjang lebar lagi dalam sesi ini, nanti para narasumber kami akan membahas lebih detail trendnya seperti apa, mengadres tantangan-tantangan yang ada itu seperti apa, serta yang penting juga men-share beberapa case study, sehingga Bapak-Ibu lebih dapat mendapatkan gambaran penerapan itu seperti apa dengan proses intelligence automation dan reporting accelerator itu sendiri. Saya berharap Bapak-Ibu semua dapat mendapatkan manfaat dan insight dari sesi pagi ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan selamat mengikuti webinar pagi hari ini. Terima kasih dan saya kembalikan ke MC Agnes. Terima kasih Bapak-Ibu. Terima kasih Pak Subi atas kata sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya kami undang Ibu Christine dari Alterix untuk memperkenalkan Intelligent Automation. Alterix adalah organisasi yang bergerak dalam bidang otomatisasi dan telah membantu banyak perusahaan untuk mengurangi pekerjaan manual dan mengoptimisasi pekerjaan sehari-hari. Kepada Ibu Christine, kami persilahkan. Oke, terima kasih Agnes. Selamat pagi kepada semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas latihan diberikan kepada kami dari tim Alterix pada pagi hari ini untuk ikut join partisipasi dalam acara BWC Indonesia Digital Web Series. Kenalkan diri saya, saya Christine Natalia, selaku Regional Sales Manager untuk Kawasan ASEAN di Alterix. Dan pada pagi hari ini juga ada rekan saya, Aaron McGrath, yang selaku Senior Satner Health Engineer untuk Kawasan APEC di Alterix. Sebelum nantinya akan dijelaskan beberapa contoh-contoh use case yang mungkin relevan dengan keadaan atau dengan situasi yang ada di pusat Bapak dan Ibu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai siapa sih Alterix? Apa itu Alterix? Mungkin sebagian Bapak-Ibu sudah pernah dengar, mungkin sebagian Bapak-Ibu juga sudah ada yang pakai. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan lebih lengkap lagi, sekilas mengenai apa itu Alterix dan siapa itu Alterix. Oke, Alterix kami ini adalah pusat software yang berkedudukan di Amerika Serikat. Dan fokus kami adalah di otomatisasi proses bisnis, kemudian analitik, dan data science. Jadi kita semua menyatukan ketiga hal tersebut ke dalam end-to-end platform, sehingga membantu customer untuk mempercepat digital transformation di organisasinya. Kita sudah berdiri sejak tahun 1997, jadi sudah lebih dari dua dekade, dan perusahaan kami juga sudah listrik di pasar saham Amerika di New York Spectation. Perkembangan Alterix cukup pesat, terutama year-on-year, person-year growth kita sudah lebih dari 65%, dan saat ini kita punya lebih dari 6.400 customer yang which is 37% diantaranya adalah G2000, the largest public company in the world. Dan saat ini kita punya lebih dari 500 channel and SI local partner di berbagai negara di dunia, dan keberadaan kita sudah ada di lebih dari 90 negara. Dan this is the last part yang saya mau jelaskan paling interesting dari Alterix. Kenapa? Kita punya lebih dari 16.000 unique solution. Jadi selain dari yang kita punya, sudah ada building blocks-nya, juga kita banyak lagi ada unique solution yang memang di-develop berdasarkan use case, specific use case di industri tertentu atau departmental tertentu. Dan yang kedua adalah kita punya lebih dari 150 member community. Jadi Bapak dan Ibu bisa nanti akses ke community.alterix.com. Di situ free, daftarnya gratis. Di situ bisa nanti Bapak-Ibu ada tiga area. Pertama adalah area akademik, di mana bisa belajar self-training atau self-learning dan self-paced, maksudnya berdasarkan ke ketersediaan waktu Bapak dan Ibu. Dan juga di situ ada sertifikasinya gratis. Ada weekly challenge-nya dan sebagainya. Jadi bisa nanti tinggal join di community.alterix.com. Bisa daftar di situ, training sendiri, learning, self-training, dan sertifikasi. Kemudian di area yang kedua adalah forum diskusi, di mana nanti kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan nih mengenai dari proses bisnis-nya atau dari teknologinya atau dari technical part-nya, bisa tanya di situ nanti dari technical time kita akan membalas. Bahkan kadang-kadang beberapa active user juga, mereka misalnya sudah pernah ngalamin hal tersebut, mereka akan ngasih tahu solusinya, way out-nya. Bahkan kadang-kadang terkadang lebih dulu daripada kita balas dari technical kita. And the last part adalah kita ada area namanya use case, di mana Bapak dan Ibu, oh saya nih dari retail nih, saya pengen tahu nih contoh use case yang relevan, misalnya di negara lain atau di industri lain juga, atau mungkin di departemen khusus, misalnya saya retail, saya mau tahu marketing nih, atau saya, oh saya banking, saya pengen tahu operasinya seperti apa, contoh use case-nya. Itu nanti bisa akses ke area namanya use case, juga bisa di filter by departmental dan juga industry. Seperti itu. Next. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita punya end-to-end platform yang membantu perusahaan untuk mempercepat proses digital transformation-nya. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia bahkan di berbagai dunia sekarang, rata-rata perusahaan sudah di sini, oh kita punya digital transformation plan nih, kita punya digital transformation journey. Tapi apa sih yang membedakan sebuah perusahaan bisa sukses menjalankan digital transformation-nya sedangkan yang lainnya tidak? Ada beberapa faktor. Dan salah satunya, ini adalah yang saya mau jelaskan di slide ini adalah bagaimana sinergisitas dan integrasi ke tiga pilar ini. Karena kami melihat dari ATERIS, melihat tiga pilar ini saling berhubungan dan harus dijalankan bersamaan, saling integrate satu sama lain, tidak bisa dijalankan silo by silo. Kenapa? Karena kita melihat dari ATERIS bagaimana kita membantu dari sisi data. Data, membantu perusahaan untuk democratize data dan analytics. Seperti yang kita tahu, mungkin kalau user-user, kalau misalnya saat ini, kalau belum ada digital transformation, kalau untuk analisis apapun, dia harus kasih ke tim tertentu, atau mungkin ke tim data size, atau tim IT, atau tim sebagainya. Terkadang ada beberapa analisis yang dibutuhkan cepat oleh business user. Contoh, ada perubahan di market yang cukup cepat, dan itu harus poin cepat, harus take decision faster. Sedangkan tools-tools yang tradisional tools, atau yang legacy tools, kadang-kadang butuh waktu cukup panjang untuk mengolah data tersebut, untuk bisa mengubahnya menjadi analisis dan insight. Dengan adanya easy-to-use tool, yang bahkan business user, business analyst tidak bisa mengakses dan bisa menghasilkan analisis di tangan mereka sendiri, tentunya kita membantu perusahaan untuk mendekomotize the data. Sehingga tim operasional, tim finance, tim marketing, mereka juga bisa melakukan analisis yang kebutuhannya cepat dan juga datanya ada di tangan mereka sendiri. Seperti itu. Jadi kita mengunify dan automate analytics dari mulai data sources, dari any kind of data sources, sampai ke outcome insight-nya. Yang kedua adalah proses. Bagaimana atris membantu automating the process. Seperti kita tahu, saat membuat suatu analisis, biasanya waktu yang banyak di-spend adalah data preparation. Karena bagaimana sih kita mulai dari data filtering, terus data cleansing gitu. Kemudian lihat mana data duplicate. Kadang-kadang di data satu, terusnya jalan, satu lagi CL. Gimana nih supaya nggak duplicate data? Kita untuk melakukan itu tuh takes longer time. Data preparation dari mulai, data blending dan segala macamnya, data quality. Nah, biasanya yang 70-80 persen spend waktunya di situ, sedangkan sisanya tuh udah tinggal analisis, untuk tinggal analisis dan get the insight. Itu 23 persen. Dan saat atris masuk untuk membantu perusahaan Bapak dan Inggris sekalian, itu akan berbalik, berputar. Jadinya nanti dengan ada otomatisasi proses bisnis analisisnya tersebut, untuk analisa proses bisnisnya, 20-30 persen hanya diperlukan untuk data preparation karena sudah diatakan dan business user maupun juga management juga untuk nanti lebih gampang melihat hasil analisa. Business analysis juga lebih fokus waktunya untuk analisa dan membagi waktunya untuk valuable task yang lain. Karena tidak banyak yang administrasi task yang harus dilakukan karena sudah otomatisasi. Jadi, kita membantu perusahaan untuk automate analisis proses untuk continuous answer. Dan yang ketiga, ini relevan banget seperti yang tadi Pak Sugiyanto sampaikan, bagaimana kita upskilling the people, kita bantu upskilling the people. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di komunitas kita, atits ini sangat easy to use. Karena yang tadi seperti Pak Sugiyanto sampaikan, drag and drop, sangat mudah buat user. Apalagi kalau misalnya, kita nggak tahu coding nih, saya bisa menyampaikan atas itu low code atau bisa dibilangkan no code. Karena misalnya user-user sudah biasa terfamiliar dengan Excel atau pivot. Itu misalipun ada sedikit formula, itu sendiri seperti formula yang ada di Excel ataupun di pivot. Jadi, sangat easy to use. Kita upskilling the people, mereka punya skill set yang baru dalam melakukan analisis, kemudian juga jika mereka sudah terbiasa pakai, sudah cukup jago gitu ya, mau ikut sertifikasi, itu tentunya akan juga, yang ini sertifikasi gratis ya, itu juga akan menjadi value edit buat dari skill-skill dari user-user atau karyawan di tulisan Bapak dan Ibu. Jadi, kita mau empower everyone untuk bisa create insight dan juga take action via easy to use tools seperti Alteryx. Seperti itu. Next. Oke, sekarang kita masuk ke landscape-nya Alteryx. Sekarang di gambarannya, oh, apa sih Alteryx gambarannya? Ini adalah landscape-nya Alteryx. Kita menyebut diri kita, end-to-end platform kita adalah analytic process automation atau APA. Jadi, kita kalau ada branding di luar, ada di APA, analytic process automation. Seperti yang bisa dilihat dalam slide, kita punya lebih dari 300 automation building blocks dengan low-code and low-code. Jadi, cukup gampang, sudah ada pre-build di situ. Dan di sisi kiri, bisa dilihat Bapak dan Ibu, kita bisa tarik dari data, dari any kind of source of data. Dari anywhere, any data, mulai dari files, log, either itu files yang flat files, atau misalnya CSV, Excel, dan sebagainya. Bahkan dari bot, jika di perusahaan Bapak menggunakan RPA, ini kan misalnya iPad, business free, Google Prism, atau any automation, atau et cetera, kita bisa tarik dari any kind of RPA juga. Data platform, traditional database, atau mungkin any kind of type database, maupun yang open source, and lain sebagainya. Application, misalnya, oh, kita pakai ini core application di banking, atau misalnya mungkin nanti itu akan ada dibantu, ada semacam konektor, dan juga mungkin kita punya ERP, atau kita punya in-house application, juga dari core source, and also external business logic. Yang dilakukan oleh Arteris adalah yang di tengah, di proses automation, kita lakukan mulai dari data asset management, bagaimana kita melakukan data asset, dan juga data quality, juga data governance, kemudian data preparation and branding, mencari, membantu perusahaan untuk mendapatkan business insight, dan yang ini predictive analytics, ini adalah salah satu yang strongnya kita, karena kita juga membantu, kita punya data science tool, di dalamnya yang sudah ambit, data science dan machine learning, juga membantu business user, dan mungkin business analis, bahkan data science yang juga sudah, mereka punya background coding, juga mempercepat proses kerja mereka, karena mereka tidak, kerja dari benar-benar spread from zero, kan ya. Kemudian juga kita punya, ada diagnosis reporting, location insight, bagaimana kita bisa melakukan analisis, berdasarkan location, geospatial analytics, nanti akan dibawakan, video yang meliharkan saya, dan juga forecasting, what if analysis, dan deploying monitoring, di mana kita juga membantu kolaborasi, jadi misalnya, tim finance sudah pakai ini nih, oh nanti finance akan berhubungan dengan marketing, atau finance mau, ada proyek yang kolaborate dengan audit, kita juga membantu kolaborasi, dari sisi deploying and monitoringnya juga. Kemudian setelah kita selesai melakukan proses automation di tengah, kita nanti output yang dihasilkan, itu kita bisa lempar, kita jadi, tidak cuma bisa tarik dari any kind of data source, kita juga bisa lempar outputnya, hasilnya ke any kind of data output, misalnya, misalnya di perusahaan Bapak, ini sebagian, oh kita sudah pakai tabu nih, kita sudah pakai power BI, any kind of BI virtual system, kita bisa connect, jadi kita bisa lempar outputnya ke sana, atau misalnya menggunakan any kind of FBA, kita dari RTA, kita ambil, kita proses, kita balikin lagi ke RTA, itu memungkinkan, kita bisa juga ke any kind of stakeholder, production AI yang dimiliki perusahaan, enterprise application, misalnya ada application apapun, kita lempar balik ke any application, dan business ready, and document straight email. Demikian, jadi kita di gambaran singkatnya, jadi nanti kalau mau tahu lebih detail, contoh use case, ini dibawakan hari ini, ada contohnya 3 use case, tapi tidak terlimitasi di contoh 3 use case itu, karena ATERIC sendiri bisa digunakan di any kind of departmental, department, dan any kind of industry, jadi nanti misalnya Bapak dan Ibu, ingin tahu lebih detail, lebih jauh mengenai ATERIC, setelah acara ini, juga bisa menghubungi team di WC Nation, yang akan nanti berkeluar bersih dengan saya dan tim, untuk bisa menjawab kebutuhan Bapak dan Ibu. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih Ibu Christine, atas introduction-nya yang sangat menarik. Dan untuk memahami lebih lanjut, tren otomatisasi secara global, tantangan, beserta pemicu otomatisasi, kami undang Ibu Lucy dan Ibu Devina, untuk dapat menyampaikan presentasinya. Kepada Ibu Lucy dan Ibu Devina, kami persilahkan. Oke, thank you Agnas. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Lucy, saya salah satu manager di tim Tax Reporting and Strategy, atau yang biasa di PWC kita sebut TRS. Di tim TRS, kami biasa membantu klien-klien kami untuk mengolah data perpajakan menggunakan teknologi, salah satunya menggunakan ATERIC. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai digital transformation ini, mari kita lihat tantangan apa saja sih yang biasanya dihadapi oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya. Nah, yang pertama, peraturan atau polisi yang secara konstan terus mengalami perubahan. Hal ini seringkali terjadi terhadap accounting standard atau peraturan perpajakan, dan tentunya akan berdampak terhadap banyak aspek dalam transaksi bisnis yang ada. Nah, terus kemudian, ada juga pressure yang dirasakan oleh perusahaan, itu biasanya dikarenakan peningkatan permintaan kepatuhan dalam berbagai hal. Contohnya, pelaporan finansial dan pajak dari otoritas yang bersangkutan. Dari sisi pajak, kita juga bisa dapat melihat bahwa DJP telah terus mengembangkan teknologi administrasi perpajakan, atau yang biasanya mereka sebut core tax system, dengan tujuan masyarakat atau wajib pajak dapat mendapatkan layanan yang lebih terintegrasi, akurat, dan pasti. Kita juga bisa lihat dari sisi aplikasinya, e-faktur juga terus dikembangkan, sehingga sekarang sudah ada versi 3.0, dan juga e-bupot, dan bahkan nantinya ada e-unifikasi. Dan bahkan mereka juga mulai sistem integration ya, dengan beberapa BUMN untuk mendorong proses kepatuhan pajak. Nah, terus kita juga bisa lihat, kalau dari sisi faktor internal, salah satu tantangannya adalah kebutuhan atas tata kelola yang baik, dan transparansi data di dalam perusahaan, atau grup perusahaan, yang biasa disebut corporate governance. Nah, hal ini biasanya menjadi salah satu KPI juga bagi perusahaan. Untuk dapat, pertama, membuat strategi bisnis yang baik, terus kemudian meningkatkan efisiensi internal proses, dan meminimalkan biaya, namun memaksimalkan hasil yang ada. Nah, terus kemudian tantangan lainnya juga yang biasa dihadapi oleh perusahaan adalah sistem ERP yang ada saat ini tidak dapat dipergunakan secara full 100%, sehingga pada praktiknya sebenarnya proses manual masih tetap dilakukan. Hal ini dimungkinkan karena biasanya ada data poin yang berasal dari luar sistem ERP. Misalnya kalau kita bicara mengolah data perpajakan, biasanya kita juga perlu menarik data dari aplikasi perpajakan seperti ISPT, e-faktur, atau ibupot. Nah, oleh karena itu memang sudah tidak dapat dihindari lagi bahwa sekarang sudah saatnya bagi perusahaan di Indonesia untuk juga mengikuti perkembangan dalam hal digital transformation. Sehingga tantangan berikutnya adalah, bagaimana nih caranya kita memulai digital transformation ini? Dan bagaimana cara merubah mindset kita atas proses internal yang sudah berjalan bertahun-tahun? Dan yang terakhir, bagaimana meningkatkan skill set atau keahlian dari SDM yang kita miliki saat ini? Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan slide ini ada beberapa sisi demand. Jadi memang manfaat dari penggunaan automation sendiri telah dirasakan oleh beberapa perusahaan dan kesaksian mereka juga menjadi pendorong bagi perusahaan lainnya untuk mencoba. Terus kemudian juga adanya kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional sehingga yang mungkin biasanya terjebak nih dengan kegiatan yang administratif, repetitif, dan clerical menjadi lebih berfokus terhadap kegiatan yang memberikan nilai tambah. Jadi kegiatan yang administrasif tadi dapat diproses menggunakan teknologi automation atau altering sebagai contohnya. Dan kemudian SDM yang ada dapat memfokuskan waktunya untuk menganalisa data hasil olahannya atau outputnya untuk mendapatkan insight yang lebih berguna dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dari sisi supply sampai dengan hari ini memang banyak sekali vendor-vendor teknologi yang mendevelop platform atau tool automation yang biasa disebut low-code atau no-code. Nah, seperti yang tadi Christine sudah bahas, low-code atau no-code automation ini tidak memerlukan penggunanya untuk memiliki keahlian atau pengetahuan IT untuk menggunakannya. Jadi hal ini juga mendorong adanya trend citizen development approach, yaitu pendekatan yang biasa dilakukan perusahaan dengan cara menyediakan infrastruktur yang memberikan kemampuan bagi orang-orangnya dari berbagai departemen untuk mendapatkan peran yang signifikan dalam digital transformation journey. Dan dengan terus bertambahnya player yang memasuki market ini, biasanya untuk memulai digital transformation journey ini biayanya pun jadi lebih bersahabat dan terus mendorong perkembangan intelligent automation. Oke, next slide. Nah, berdasarkan survei yang telah dilakukan VWC Global, hampir 50% koresponden dari berbagai perusahaan berpendapat bahwa penggunaan automation dan digital transformation merupakan hal yang penting untuk membantu meningkatkan efisiensi proses internal mereka, yaitu proses finance, accounting, dan juga perpajakan mereka. Terlebih lagi, survei VWC Global ini juga menyatakan bahwa perusahaan saat ini telah menghabiskan 50% dari waktu mereka untuk pengambilan dan pengolahan data. Jadi, 50% cukup banyak ya waktunya. Dan padahal setelah kita lihat ekspektasi waktu yang dibutuhkan untuk proses ini dalam 5 tahun yang akan datang, sebenarnya hanyalah 32%. Karena sisa waktu yang mereka perlukan di masa yang akan datang, itu akan lebih banyak digunakan untuk menganalisa, membuat perkiraan atau forecasting, dan juga untuk mengambil keputusan, yang mana itu adalah kegiatan yang penting bagi perusahaan. Jadi, saat ini, proses ini untuk menganalisa, forecasting, dan membuat keputusan itu hanya 14% dari total waktu yang mereka miliki. Karena sebenarnya waktunya itu sudah terbuang karena 50% tadi sudah dipakai untuk proses clerical tadi. Nah, untuk selanjutnya, kami juga akan berbagi real use case yang telah kami lakukan untuk membantu klien-klien kami di dalam bidang perpajakan. Nah, untuk use case ini akan dijelaskan oleh teman saya, Devina. Silakan, Devina. Terima kasih, Lucy, untuk presentasinya. Perkenalkan kembali, saya Margaret Devina dari tim Tax Reporting & Strategy. Pada kesempatan ini, saya membagikan kepada Bapak-Ibu semua salah satu case tadi penggunaan automation dalam membantu proses perpajakan sehari-hari. Untuk case ini memang spesifik untuk rekonsidiasi PPN. Namun, itu hanya secara konsepnya saja. Automation dapat digunakan tidak hanya untuk rekonsidiasi PPN, tapi bisa juga untuk proses perpajakan lainnya, seperti rekonsidiasi PPH, rekonsidiasi related party transaction, ataupun hal-hal lain yang nanti akan didemokan oleh rekan-rekan saya nanti. Pada case ini, tantangan yang dimiliki oleh klien kami adalah transaksi penjualan yang dilakukan klien sangat banyak, sehingga data yang mereka harus olah sehari-hari memiliki ukuran yang besar. Untuk dapat melakukan rekonsidiasi, hanya satu bulan saja file yang digunakan sudah sangat besar, apalagi rekonsidiasi data PPN dalam satu tahun ataupun beberapa bulan. Tentunya, file yang akan digunakan menjadi sangat besar. Selama ini, klien memproses data secara manual melalui Excel, sehingga waktu yang dibutuhkan sangatlah banyak. Ditambah lagi, proses rekonsidiasi yang mereka lakukan membutuhkan langkah-langkah yang sangat rumit, dan adanya pegawai yang berpindah ke tempat lainnya, membuat mereka membutuhkan sebuah tool untuk dapat menstandarkan proses mereka dan juga memudahkan proses tracing setiap langkah-langkah rekonsidiasi tersebut. Dengan menggunakan Alteryx, kami telah membantu klien kami untuk mengautomatisasi proses rekonsidiasi, sehingga mereka prosesnya menjadi lebih rapi, lebih mudah ditelusuri, dan pegawai mereka bisa menjadi lebih fokus untuk menganalisa hasil dari automation. Setelah merasakan dampaknya, berikut hal-hal yang dirasakan oleh klien kami. Pertama, akurasi dari rekonsidiasi menjadi meningkat karena automation mengurangi kemungkinan terjadinya human error. Kedua, proses yang memakan waktu sekitar 20 hari menjadi lebih ringkas, yaitu hanya beberapa menit. Ketiga, klien memiliki waktu lebih fokus untuk bisa menganalisa, membuat keputusan. Mari kita sama-sama melihat bagaimana automation tersebut dapat membantu klien kami. Boleh dibantu untuk videonya, Ivan? Ya, jadi dalam video ini nanti akan terlihat data-datanya yang dimasukkan ke dalam automation itu bervariasi dan jumlahnya banyak. Bisa di next. Tipe datanya ada yang berbentuk TXT, ada juga yang berbentuk Excel. Semuanya itu karena dia berbentuk general ledger ataupun e-factor data, otomatis akan sangat banyak diperlukan untuk mengolah data dalam setahun atau beberapa bulan. Dan semuanya supaya rapih, kami masukkan dulu ke dalam satu folder, yaitu folder input, sehingga saat automation dijalankan, kita hanya perlu menekan tombol run saja, itu sudah akan menarik seluruh data yang ada di folder input tersebut. hanya dalam beberapa menit, prosesnya selesai dan muncul pop-up notifikasi. Kita bisa melihat hasilnya juga di dalam folder output yang sudah disiapkan. Hasilnya sendiri juga kita bisa sesuaikan, jadi sesuai dengan kebutuhan client, kebutuhan user, bentuknya seperti apa, apakah membutuhkan summary sheet seperti yang digambar ini. Jadi, kalau memang ini rekonsiliasi PPN, biasanya rekonsiliasi itu PPN, PPH, ataupun yang lain-lainnya, itu membutuhkan sebuah summary untuk mempermudah user melihat rekonsiliasi pembukuan mereka dengan si apa yang dilaporkan di text return mereka atau SPT mereka. Bisa di next. Selain summary-nya juga, nantinya untuk pendukung-pendukungnya, seperti rekonsiling itemnya, atau yang mendukung perhitungan tersebut, juga kita bisa simpan di dalam sheet-sheet lainnya. Bisa di next kembali. Tidak hanya detil. Untuk bagian yang tidak dapat direkonsiliasi pun, juga bisa disimpan di sheet lain untuk ditelusuri lebih lanjut. Demikian demo dari kami untuk perpajakan. Berikutnya akan diteruskan oleh rekan saya dan MC. Terima kasih Ibu Lusi dan Ibu Devina atas presentasinya. Tantangan terkait otomatisasi juga akan dihadapi perusahaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami undang Bapak Ponco untuk dapat menyampaikan presentasinya. Kepada Pak Ponco, kami persilahkan. Terima kasih Agnes. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Ponco dari Accounting Advisory dan Data Analytics. Tadi rekan saya, Lusi, sudah bercerita tentang challenges, drivers, dan trends yang saat ini sedang terjadi. Kalau saya coba seripatikan tiga hal itu, challenges, drivers, dan trends dalam satu kata, yang terpikir adalah hyper-automations. jadi sedang terjadi hyper-automations di mana perusahaan itu coba mengotomatisasi semua hal yang mungkin. Dan itu kadang beyond dari pekerjaan yang administratif, repetitif, atau clerical. Kita mau sesuatu yang lebih dari itu kadang. konsep itu yang mendorong terjadinya shifting. Tadinya untuk otomatisasi atau digitalisasi itu sangat driven centrally oleh tim IT yang terpusat. Tapi kedepannya dengan semua trend dan challenges yang ada, biasanya tidak bisa hanya mengandalkan satu central team. muncullah konsep citizen driven contributions. Jadi dari semua departemen yang ada di suatu organisasi, mereka bisa berkontribusi mulai dari idenya apa yang kita bisa otomatisasi. Termasuk juga membuat modelnya dan mengimplementasikan otomatisasi tersebut. Jadi poin pertama yang mau saya sampaikan adalah sekarang otomatisasi itu bisa driven by banyak orang bukan hanya oleh central team IT. Boleh next slide-nya? Jadi satu langkah lebih dalam tentang citizen driven contributions. Kenapa sih itu bisa terjadi saat ini? ini saya coba gambarkan timeline biasanya bagaimana otomatisasi itu dilakukan. Kalau balik ke dahulu kalah mungkin tahun 90-an 80-an yang bisa dilakukan itu bisa lewat spreadsheet macro atau lewat scripting. Jadi coding. Tahun 90-an ke atas itu mulai muncul yang namanya business process automation. ini Bapak-Ibu mungkin familiar dengan ERP SAP Oracle Microsoft itu sesuatu yang biasanya perlu waktu lumayan panjang bisa 6 bulan hingga beberapa tahun untuk diimplement. Kita sebut itu dengan big automation karena masif dan panjang periode implementasinya. Balik ke citizen driven. Sekarang banyak teknologi vendor yang meng-enable atau memungkinkan terjadinya citizen driven contributions ini. Jadi dia kata kuncinya mungkin low code atau no code jadi tidak memerlukan keahlian IT khusus untuk mengimplement suatu proses automation. Nah itu yang hari ini kita coba perkenalkan supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan benefit dari teknologi baru ini. Dan pendapat personal saya ya, ke depannya kan kita akan menuju era artificial intelligence ataupun machine learning ya, kita sebut di gambar ini yang paling kanan algorithmic business itu yang kita foresee akan munculnya bukan dari ERP saja, bukan hanya dari produk-produk besar yang SAP Oracle atau Microsoft tapi justru perlu dikombinasikan juga dengan teknologi terbaru dari Alteryx atau robotic process automation ini. Selanjutnya mungkin saya coba berikan demo juga ya di next slide supaya lebih terbayang seperti apa sih bentuknya jadi kita sudah punya demo untuk supply chain optimisation jadi kita akan kumpulkan beberapa data dari berbagai macam fungsi di organisasi lalu kita mau make a decision tentang inventory kita apakah dibiarkan di shelf di toko biar terjual karena dia lancar penjualannya atau ada yang tersendat jadi kita perlu take actions misalnya dikasih trade promotions tertentu atau bahkan kita perlu reorder point yang sifatnya dinamis jadi kalau musim hujan reorder point nya itu jadi lebih slow tapi kalau musim kemarau karena produk ini terjualnya di musim kemarau lebih banyak maka reorder point nya akan lebih aktif nah itu sekarang jadi sesuatu yang sangat tidak terlalu mahal untuk diimplementasikan gitu mungkin without further due ya minta tolong videonya di jalankan jadi kalau saya membayangkan altrix ya bapak ibu ya saya coba bayangkan dia sebenarnya seperti spreadsheet di mana mudah untuk kita desain ya kayak Microsoft Excel kan kosong kita tinggal tambahkan formula atau kita buat modeling di dalam itu biasanya mudah tidak perlu kealian khusus tapi kelebihan teknologi seperti altrix ini adalah dia juga bisa mengolah data yang lebih besar dibandingkan dengan spreadsheet biasa dan tidak lupa lupa tentu unsur data governance atau data security itu lebih manageable di dalam aplikasi seperti altrix ini gitu nah please play lagi kawan videonya nah di dalam contoh ini bapak ibu kita punya empat input utama nih ada diskon history ini mungkin kalau di organisasi perlu ambil data dari contract management database gitu ya ada juga sales data itu juga mungkin sumbernya beda bukan dari contract management tapi dari modul sales and distributions ada juga safe life yang kita perlu input itu biasanya bentuknya master data produk A safe life normalnya misal 3 hari produk B bukan 3 hari tapi 5 hari atau 1 hari itu perlu 1 master data dan untuk data stock data ini maksudnya persediaan kita ini biasanya dari data gudang gitu ya nah ini di dalam Alteryx datanya itu bisa kita sambungkan kita integrasikan dengan berbagai macam aplikasi yang sudah existing di organisasi Bapak Ibu jadi gak melulu hanya dari Excel gitu ya Bapak Ibu ya oke next lagi oke ini interface interface dari Alteryx di model ini kita buatnya tanpa script sama sekali jadi kita hanya mengkombinasikan tadi pre-installed functions atau formula yang sudah ada lalu kita kayak kita kunci gitu Bapak Ibu fungsinya supaya dia setiap saat kita mau run lagi tinggal kita buka aplikasi dan kita run kita silahkan next one nah ini outputnya dalam demo ini memang outputnya dalam spreadsheet Excel atau PDF gitu ya tapi in real life tentunya kalau kita mau sambungkan ke email jadi begitu di run outputnya langsung di push ke email supaya someone langsung bisa take action atau kita put di tablu atau power bi untuk directors meeting itu juga sangat memungkinkan silahkan next one jadi bentuknya bisa dibuat chart atau dibuat table tergantung dari user-nya butuhnya seperti apa gitu ini sangat fleksibel dan mudah di konfigurasi tiap lo menunggu tim IT rubah gitu cukup dari user-nya kalau mau berubah dia bisa dengan mudah lakukan perubahan gitu oke ini contoh model yang kita buat di dalam matrix ini semua icon itu setiap icon biasanya kita bentuknya drag and drop nih bapak ibu dari fungsi yang sudah per install kita drag and drop lalu kita kombinasikan sequence-nya input dari mana lalu kita untuk cleansing-nya apa saja activity-nya itu tinggal di drag and drop lalu bisa dibuat modular di contoh ini ada modul input ada modul inventory aging report gitu jadi tujuannya setiap modul ini nanti bisa digunakan oleh berbagai macam fungsi di dalam organisasi berbeda-beda kayak aging report mungkin dipakai tim disclosures untuk lakukan disclosures dipakai juga mungkin sama tim warehouse untuk bikin decisions tentang reorder point atau untuk stack top stack open gitu ya video-nya seperti itu gitu oke next one next one oke itu sedikit video demonstrasi dari saya semoga Bapak Ibu jadi lebih terbayang ya bagaimana alterx bisa membantu pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari gitu nah untuk next-nya mungkin saya kembalikan ke MC silahkan ya terima kasih Bapak Ponco atas presentasinya berikut kami akan mengundang Ibu Christine dan Aaron untuk menjelaskan demo otomatisasi di front office kepada Ibu Christine dan Aaron kami persilahkan terima kasih kembali lagi ke saya oke sekarang saya ingin menjelaskan salah satu contoh listrik ketiga yang listrik biasa digunakan oleh tim marketing seperti yang kita tahu saat ini kompetisi itu sangat tough kenapa kita bicara di retail atau di telco atau even di banking kompetisi itu sekarang lagi jor-joran lah kasih promo apalagi orang Indonesia kan paling suka dengan promo gitu kan kalau ada promo menarik tapi bagaimana kita bisa membantu alteris membantu tim marketing untuk bisa melakukan analytics predictive targeting untuk marketingnya jadi campaign target lebih target pertama challenge yang dihadapi customer kam punya banyak pilihan ya kan makin banyak pilihan kompetisi makin tough antar vendor antar retailer service provider dan lain sebagainya jadi untuk bisa tetap remain competitive pastinya perusahaan harus bisa lastable happy dari kompetitornya gimana caranya bisa tahu customer trendsnya apa keinginan mereka itu apa sih sebenarnya dan juga behavior sehingga kita bisa predict nih shiftingnya seperti apa di future kemudian juga pastinya bisa bikin planning campaign yang lebih targeted dan juga lebih efisien dari sisi ROI nah dengan adanya alteris kita membantu customer perusahaan untuk melakukan predictive analytics jadi workflow yang sudah dibuat yang tadi seperti yang saya ingin dijelaskan kita bisa connect directly to CRM system karena di CRM itu juga nanti kita bisa mengandalkan customer tersebutnya bagaimana details dari profile customer tersebut juga nanti buying behaviornya kemudian juga bagaimana juga kita mengesak data dan juga provide data tersebut up to date dalam hitungan detik gitu kan ya dan setelah kita melakukan analisa melalui alteris APA which is process automation kita tentunya juga kita bisa dari sisi geospatial features yang nanti akan dibawakan demo-nya oleh pekan saya Aaron bagaimana bisa melihat off bisa melihat likely food dari misalnya respon dari targeted customer kita untuk campaign ini di area mana atau di location mana gitu kan atau di brand mana jadi dengan adanya predictive analytics kita juga membantu marketing campaign lebih customer oriented dan targeted dan ini biasanya digunakan di contohnya contoh-contoh di industri retail disini seperti misalnya supermarket department store atau financial banking dan juga telco tapi tidak terlimitasi ini aja bisa juga di industri lain dan yang salah satu game changing experience-nya adalah dengan adanya alteris automation ini kita juga membantu perusahaan untuk memfokus pada insight fokus analisis yang membantu tadi efisiensi ROI jadi tentunya setiap marketing team untuk mereka punya investasi dalam melakukan campaign atau promo atau sedalam macamnya tentunya harus dihitung ROI-nya bagaimana supaya bisa increase 10% increase dari email respon dan juga higher conversion rate-nya dari lead atau prospect menjadi satu customer atau nasabah dan yang terakhir yang seperti kita diskusikan sejak awal bagaimana kita bisa upskill employee upskill team yang terlibat di dalam Yuskac ini nanti untuk detailnya akan dibawakan demonya akan dibawakan oleh Aaron minta tolong kepada MC untuk diputar videonya dan juga Aaron offer to you selamat menikmati thank you Christine thanks everyone for tuning in today I think we can play the video Okay so yeah my name is Aaron I'm a sales engineer at Altrics for our demo the latest demo today this is a marketing demo so it's non-supply chain we're showing this perhaps give you some ideas of the sort of things that you can do with Altrics maybe you haven't thought about it maybe it can generate ideas it's a marketing example which we think most people can understand it's fairly easy to comprehend so basically what we're trying to do is predict whether customers are likely to spend or purchase with us or not basically we want them to buy our stuff so this particular demo uses three datasets we'll just go through them so the first is a dataset that contains transactions so basically things that customers have ordered in the the next is a dataset that contains information about our customers so what are their demographics who are they where do they live all this information that can help the third is some data set about our fictional store so where are the stores located so some important information we're going to use these three datasets and for demo purposes these are installed on my computer but I want you to imagine that these are in your organization maybe they come from data sources flat files etc if you're interested in what databases Alteryx can connect to please check out our website just google Alteryx data sets and I think you'll be surprised it's a very big list there is a lot of datasets that you can connect to it's very rare that you can't actually connect to your datasets so in terms of the output that we're trying to get for this particular webinar you can see there's two columns score no and score yes so basically that is the likelihood that an individual customer is likely to respond to our campaign yes or no so that's the score that we end up with at the end now for this example the first person is 0.1 or rounded up to 0.2 likelihood to respond with a no so perhaps we won't target that particular person because they may not respond so that's how we're going to use this dataset so you see we can also have we'll just move on here we also have some other datasets that we're outputting we have a geographic or spatial dataset as well we'll go through and showcase this as we showcase the workflow so let's have a look at the workflow what it looks like so as always the first step is we bring in the data we do that using the import tool from our in and out tool set and as mentioned we have a list of transactions in the dataset so what customer do we have what is their ID other information about the order itself what did they actually order how many units did order what was the price what was the category that kind of information the next dataset has some demographic information about our customers so what store did they go to what was the segment of that particular customer have they responded in the past to a marketing campaign or not so we have this respond at yes no field and we're going to use this column later and we have now some other useful information such as what city they live in what state they live in we also have some spatial information we have a spatial object and we'll explain a bit more about that later as well so our final and third data set is quite a simple one it's literally a list of our stores we have a store id and some spatial information so regarding the next step as you can see this workflow has quite a few steps but I think we'll just step through it first first of all we've got some data preparation steps and then we have some geographic analysis and then we are going to actually perform our prediction which is more or less the main thing that we were going to be outputting today so let's go over these steps in a little bit more detail I won't go through every tool because we are limited with time so we'll go over the main steps so in the data preparation section we have we'll go through the stream so we started with the transaction data which we have a list of previous transactions the goal of this step is to use the summarise tool and we're going to calculate the spend for each customer as well as the amount of times that they've purchased so you can see we have the spend and the number of transactions the next with the customer data we're doing some selections so we're using the select tool from our in and out menu and we're simply choosing what to include or not quite a simple tool there so we're literally just ticking and unticking the boxes to do that with the third data set this store data set so we've got one address field in the middle if you can see it's free text there's quite a bit of information in there what we want to do is we want to go and split it out using our text parsing tool comes up from our parse menu so we're splitting out the address into a number of different columns so we've got actually two columns worth of information in the one free text column this is very useful when you have data sets that come in in a particular format maybe it's copper delimited maybe it's a pipe maybe it comes from a machine it's very very common and the solution would be to use the parsing tool to split it out okay so on to the actual next step of the workflow we have some geographic analysis so we're going to be handling some spatial data we mentioned that a little bit before and so we're going to use all that information and blend it in and then you can see these dark green tools onto the canvas so those tools come from our spatial tool menu so these are very very powerful tools and in my opinion they're underutilized and potentially underrated there is a lot that you can actually do with these tools so things like calculating the difference between two points other things like being able to find the nearest store to a person so it's very useful for planning things like that you can build geographic shapes and present them on a map and you can also set up trade areas for a particular store so let's say you have a store and you set up a five kilometer area around the store you can do things like see what customers fit in with that it's very very powerful in this particular case we're using the create points tool and what that does is that takes the latitude and information that was in our data set so where the customers lived and we're going to create a centroid now you don't actually have to know what a centroid is it's a bit technical but it's basically a geographic data type and we're going to use that to do the analysis we spoke about before so that's going to be used as one of the fields that we will predict with so after we've created the geographic points we then merge the data sets using the merge and join tools from our join menu the purple menu and the outcome is that joined data set that we spoke about so all of those three data sets that we imported have been joined the next thing that we're doing is we're using the distance tool to calculate the distance so perhaps from the store to the address it's coming out in miles and we have a direction but we also have the ability to change it to kilometers or whatever works for your local area and it's some very powerful information useful information that we're now going to use for our prediction so the remainder of this workflow we have a couple of different branches where the data is going off you can see at the top here we have the one that's continued on going into our data cleansing tool and then we have one down the bottom that we're going to do a bit more geographic analysis with but that doesn't seem to get output it's kind of just left there so what we're going to do now is follow the main line the one that goes into the next blue tool the data cleansing tool so we're cleansing it from our preparation menu looks like we're removing some trailing and white spaces in the data something that's very very common and easy to remove with one tool the next thing we do it's a fairly common scenario so the next step is we're going to be using our predictive tools to do the prediction they come from the brown predictive menu so we're using a logistic regression tool today to perform that actual prediction but as mentioned before we have a lot of prediction tools so for whatever your purpose is it should be there we're using the logistic regression tool today and what we're going to do is we're going to target the responded field so if you remember did they respond yes or no that's what we're trying to predict today based on information from the past so that's why we showed that field before because it's fairly important for our goal so things like what have they done before how much have they spent how much transactions have made all that data preparation stuff we did it's all useful in making our prediction so our outcome of the prediction tools is that score that we showed at the start the yes or no which is basically the prediction now this is a sort of variable outcome we've got 386 records we're not going to go through each and every one to try and figure out what to do right so what we've done is we've plugged in the filter tool to filter out say people above 0.6 so people who are in the top 40% of being likely to respond so we can narrow down our target customers and then maybe go and target those people so that's what we have is the outcome of the workflow so we can now output this data to an external tool like a data visualization tool or something like that we could use it to kick off another process maybe email the data out to kick off a targeting process so now we're at the end of the workflow we've gone through it but I just want to go through the area that we left out the geographic analysis area that kind of just sat there didn't really go anywhere I just want to show some of the visualizations of what you can look at when you look at these tools so you can look at things like the trade area that I mentioned before you can also look at things like the locations of where our customers are against the trade area so you can see we've got the circle for the tool and each dot is customer locations so that's really useful planning it's a really useful visualization and again we can use the distances calculated as well as another bit of useful information if you wanted to you could save this information into a report to output to share with your colleagues this is very useful information I'm going to go to another step that we didn't mention we kind of skipped but it's around the data investigation tools another useful set of tools so these tools are available from the investigation tool menu in Alteryx they're commonly used as a step before you do predictions so it's going to show you things like a summary of the data that you're using the metadata or the information about your data so how many counts for each type of value what is the split so for example if you have the responder field we're only expecting two values and then we can go and act on it we also have the association analysis tool which is going to show us things like variables that are good for our predictions so the darker the more related they are another very useful information or visualization to output so this is very very common to do before the predictions so that brings us data we performed some preparation we blended it all together from the three datasets we went and did some geographic analysis on to making our prediction about whether customers are likely to respond to marketing campaigns or not so some very useful information and then outputting the dataset and that's the end of the demo flow so thank you everyone for listening I'll hand it back over to the MC Yep thank you selanjutnya kita akan melakukan polling yang dapat diakses bapak ibu sekalian melalui komputer atau mobile phone untuk polling di komputer dapat merujuk ke bagian kanan layar anda untuk polling di mobile phone dapat klik ok pada pop up yang nanti akan muncul dan dapat mengisi polling saya akan membacakan tiga pertanyaan polling untuk dapat dijawab oleh bapak dan ibu sekalian dengan waktu masing -masing pertanyaan 30 detik yang pertama di mana sebagian besar waktu tim anda dihabiskan ketika anda melakukan analisa data apakah A pengumpulan atau pemerosesan data B analisa berbagai data dan melakukan visualisasi C melakukan prediksi dengan data D melakukan analisa dan pengambilan keputusan atas berbagai skenario dan alternatif yang berbeda ok kalau kita kita lihat jawaban paling banyak ada di jawaban A produksi pengumpulan pemrosesan data mari kita lanjut ke polling yang kedua apa yang anda anggap sebagai tantangan terbesar organisasi anda dalam mengaplikasikan otomatisasi untuk pekerjaan sehari-hari apakah A minima pemahaman atau dukungan dari manajemen B buruknya kualitas data yang dimiliki C belum standarnya proses pelaporan dan tools yang masih outdated D belum pahamnya karyawan oke kalau kita lihat yang paling banyak adalah yang C belum standarnya proses pelaporan dan tools yang masih outdated mari kita masuk ke polling yang terakhir apa pendorong utama atas penggunaan otomatisasi di organisasi anda apakah A untuk bisa mencapai hasil dan keputusan yang lebih baik B meningkatkan kepuasan dari stakeholder C menggunakan inefisiensi dan mempercepat pembuatan keputusan atau D memperbaiki tingkat kepatuhan baik yang paling banyak jawabnya adalah yang C untuk mengurangi inefisiensi oke berikut adalah polling sesi hari ini dan jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan lanjutan atas polling ini dapat ditanyakan pada sesi berikutnya baik terima kasih atas partisipasi aktifnya selanjutnya kita akan memasuki ke sesi tanya jawab yang pertanyaannya dapat diajukan di bagian Q&A di sisi kanan layar Anda untuk proses jawab ini akan dilangsungkan atau berjalan selama 15 menit hingga pukul 11.25 kami juga ingin memperkenalkan beberapa panelis tambahan yang akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian yang pertama ada Afinas selaku Tax and Legal Director yang kedua ada Pak Dery Taslim selaku Data Analytics Director dan juga Kevin Gian selaku Data Analytics Manager kami undang untuk teman-teman bisa menyalakan kamera selama proses jawab langsung mungkin sembari menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian terdapat pertanyaan pertama yang akan diajukan terdapat teknologi yang juga digunakan untuk kepentingan otomatisasi antara lain robotic process automation atau yang biasa kita sebut dengan RPA apa yang membedakan Alteryx dengan RPA dan apa kami bisa mengoptimisasi penggunaan kedua teknologi tersebut atas pertanyaan ini kami undang Ibu Christine untuk bisa memberikan respon dari teman-teman Alteryx terima kasih Christine oke terima kasih ya Twin oke untuk menjawab pertanyaan mengenai bedanya apa sih Alteryx sama RPA apalagi Alteryx juga kita ada kota-kota brandnya APA analytic process automation tentunya punya banyak kesamaan serupa tapi tak sama karena kita punya fungsi yang berbeda untuk menyalakan masalah yang berbeda juga seperti yang kita tahu RPA selain dengan namanya robotic process automation berfungsi untuk merepictate pekerjaan seseorang misalnya untuk mengunduh satu file pekerjaan yang berulang terus menerus misalnya mengunduh file dari beberapa aplikasi yang berbeda organize file yang berada di beberapa directories dan lain sebagainya itu tugasnya CRPA any kind of RPA sedangkan Alteryx adalah APA analytic process automation jadi kita mengautomatisasi analytic prosesnya bagaimana melakukan proses analytic sehingga menjadikan satu insight contohnya RPA tadi seperti yang saya gambarkan di landscape kita bisa tarik data dari RPA atau RPA pump data ke kita kita melakukan proses di situ otomasi dari sisi analyticnya misalnya tanpa script API misalnya contohnya ada unstructured data dari data restripping dari web jadi nanti Alteryx akan bantu untuk melakukan pengolahannya dan juga membersihkan data cleansingnya mengolahnya sehingga memudahkan pengguna atau user untuk bisa melakukan analisis dan mendapatkan insight sampai ke geospatial dan predictive analyticsnya jadi sebenarnya RPA dan RTS itu saling melengkapi komplementer untuk memberikan kemudahan kepada user research di perusahaan terima kasih ya terima kasih Christine untuk jawaban yang telah diberikan nah sepertinya kita sudah ada pertanyaan kedua dari Pak Agus Sofyan dari Telkom dari Agnes akan membawakan silahkan baik untuk pertanyaan yang kedua mungkin akan aku bacakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk implementasi Alteryx misal untuk use case I2P invoice to pay mungkin untuk pertanyaan pertama bisa kami persilahkan Pak Deddy Taslin dari PwC Indonesia untuk dibantu jawab terima kasih Agnes dan Pak Agus mungkin untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya sangat tergantung Pak Agus dengan ruang lingkup atau sebatas atau sejauh mana dari use case yang diberikan yaitu untuk invoice to pay tapi secara umum memang kita melihat Alteryx ini kan memang di-brand sebagai small automation jadi memang di-targetkan atau diharapkan bisa lebih cepat dan tentunya itu bisa kita juga tentu bisa memulai dengan proses yang lebih kecil dulu baru kita bertambah bertambah dan bertambah jadi dikerjakan secara modular jadi kalau di-pecah-pecah seperti itu pun sebenarnya bisa mungkin dalam hitungan minggu sampai satu bulan gitu ya nanti baru kita bertambah dan bertambah lagi mungkin kira-kira seperti itu bagus dan apa Agnes ya ya baik akan aku lanjutkan ke pertanyaan kedua untuk implementasi Alteryx bisa mulai dari mana data bisnis proses atau people untuk yang kedua kami persilahkan kepada Pak Kevin dari PwC Indonesia untuk dibantu jawab ya terima kasih Agnes dan Pak Agus untuk implementasi Alteryx kalau berdasarkan dari pengalaman kami sebelumnya untuk implementasi gitu ya kita juga harus memikirkan dari sisi bisnis requirement-nya juga bisnis issue understanding-nya kita harus take more seriously gitu ya just as serious as we consider the technical part gitu nah dari sini juga kita harus tahu juga nih Pak dari sisi bisnis prosesnya gitu ya biasanya apa sih yang mau kita automate gitu low hanging fruit-nya apa terus juga jangan lupa kita harus set realistic target juga gitu ya mungkin gak bisa semuanya kita langsung 100% kita automate gitu pasti kan ada beberapa aspek yang menyebabkan oh beberapa part kita harus manual it's okay it's okay not 100% kita automate tapi untuk dari mananya gitu ya biasanya low hanging fruit yang biasa kita consider itu pertama dari proses-proses yang intensif terus juga kompleks gitu ya biasanya ini kan yang mungkin prone to human error-nya ini tinggi gitu dan biasanya ini bisa kita identify dari misalnya penggunaan spread shift yang masif terus juga biasanya ini spread shift ini untuk proses analisis untuk reporting dan juga mungkin effortnya untuk melakukan proses ini bisa text days gitu ya berhari-hari atau mungkin ada beberapa yang titik point yang kita juga bisa identify untuk starting point-nya gitu untuk proses-proses yang kelihatannya simple tapi repetitif gitu misalnya saya pernah di penugasan sebelumnya gitu ya ada satu use case di mana pelaporan tiap hari dibutuhkan setengah jam gitu kelihatannya kan setengah jam terlihat simple gitu ya tapi kalau kita lihat dari sisi efisiensinya kalau kita lihat setengah jam berarti kan seminggu text sekitar 2 sampai 3 jam kita kalikan ke 52 minggu dalam setahun gitu bisa jadi ternyata total effort yang digunakan untuk proses reporting tersebut bisa hampir sebulan jadi kayak sebulan satu orang kita hire untuk proses reporting manual itu nah ini yang mungkin starting point yang bisa kita start untuk implementasi alteris ataupun otomasi lainnya secara general mungkin itu yang bisa aku share Pak Agus terima kasih Kevin atas jawaban yang telah diberikan mungkin mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak Agus terkait dengan skema lisensi alteris mungkin bisa kita dibantu jawab juga dengan Christine atau Aaron perhaps oke saya akan coba jawab untuk mengenai skema lisensi dari alteris jadi di alteris kita ada namanya designer license mungkin kalau yang sudah pernah pakai tabur atau lainnya hampir similar dengan lisensi tabur similar jadi designer itu nanti kita hitungnya berdasarkan user user usernya itu nanti di install di desktop jadi berdasarkan user tersebut dan desktop yang digunakan kemudian on top of date tapi itu hanya digunakan karena laksesnya alteris sendiri kita installnya di desktop either itu nanti di PC atau di laptop kemudian nanti itu akan mengerjakan sendiri di desktop masing-masing lalu kita juga ada namanya server server itu gunanya yang tadi saya sempat jelaskan mengenai collaboration contoh misalnya di antara within the same department misalnya oke di finance ada beberapa user yang menggunakan dan mereka harus kolaborasi misalnya membangun satu workflow lalu juga nanti untuk divalidasi yang lainnya atau mungkin untuk misalnya ada beberapa untuk cross juga untuk melengkapi untuk analisis berikutnya segala macam itu kita menggunakan namanya server license baik di departemen sebut atau antar departemen contoh lagi misalnya dari finance finance kita nih ada projek yang menjalani suatu workflow untuk analisa bareng sama team audit atau bareng sama team marketing gitu kan atau sama operation itu nanti masing-masing kan user punya license-nya gitu kan designer nah nanti dengan alanya server server itu satu nanti ditaruh kemudian nanti akan bisa melakukan collaboration selain collaboration tentunya juga bisa melakukan scheduler dan juga untuk data governance-nya juga di sisi server-nya nah secara garis besar seperti itu kita juga ada namanya selain design kita ada app-on license namanya intelligence suite itu membantu untuk melakukan assisted modeling atau text mining seperti contohnya ada klien kita disesan asuransi terbesar gitu kan jadi dia datanya itu dalam pdf segala macam gitu kan nah bagaimana mengubah data mengarik data dari pdf untuk text mining-nya segala macam itu juga bisa dibantu dengan salah satunya dengan intelligence app-on yang dimiliki on top of designer kurang lebih seperti itu penjelasannya baik terima kasih ibu kristin atas penjelasannya berikut akan kami bacakan untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Juf Risi Tompul how transparent workflow in Alteryx to be validated the end user in case we want to centralize automation in central team but we need end user to validate the workflow do end user also need to install Alteryx mungkin untuk pertanyaan ini kami persilahkan Ibu Lucy untuk bantu dijawab oke ya jadi kalau dari sepengalaman kita membantu klien-klien kita untuk mengimplementasikan automation dengan Alteryx ini biasanya dari end user itu mereka juga bisa membantu memvalidasi dengan cara melihat workflow-nya itu sendiri karena kalau seperti yang tadi bisa dilihat dari use case atau demo-demo yang sebelumnya sebenarnya workflow dari Alteryx itu berbentuk benar-benar workflow proses dari data input terus kemudian kelihatan data blending-nya ini sebenarnya diapain datanya misalkan ditambahin formula atau misalnya di look up ke data point yang lain itu sebenarnya bisa kelihatan dari workflow di dalam Alteryx itu sendiri dan kemudian cara lainnya untuk memverify apakah workflow itu sudah benar yang di-build itu sudah benar apa belum adalah dengan melihat data output-nya data output-nya itu kan bisa kita keluarkan dalam berbagai format bisa dalam spreadsheet atau report atau dashboard nah biasanya kalau sepengalaman kita di pajak itu kita keluarin dalam bentuk Excel spreadsheet sehingga dari data-data yang sudah diolah di Alteryx itu bisa kelihatan juga yang mana yang record yang mana yang unrecord gitu jadi dari manajemen juga bisa lihat lagi yang mana yang harus detect action misalnya data unreconsult ini karena apa apakah data input-nya kurang atau data input-nya itu ada human error ketika pertama input gitu jadi mungkin ada action yang atau internal proses yang harus dirapikan dulu gitu dari perusahaan tersebut nah mungkin selanjutnya mengenai apakah end-user harus menginstall Alteryx atau tidak itu mungkin Aaron can help also to answer this question like whether the end-user will also need to install Alteryx in their laptop over to you Aaron yeah okay so first of all the workflow itself it's compatible with things like version tracking and repository stuff so that can be managed centrally so that's covered as well in terms in terms of what the end-user can see we didn't talk about Alteryx server today but that is a real option for the end-users to just be able to see the valuable data so server can do things like setting up scheduling running reports automatically all that sort of stuff so you absolutely could run things centrally and then the people who just need to see the data they can log on to server and get the outcome of the report so that option is absolutely possible as well thank you very much for the question baik terima kasih terima kasih terima kasih yang telah diberikan untuk Aaron dan Lucy untuk pertanyaan selanjutnya kita dapat pertanyaan dari Ibu Ana selain untuk automation analitik terkait data keuangan apakah ATRX bisa digunakan untuk analitik data kesehatan yang kedua selain untuk finance department apakah bisa diimplementasikan ke department lain seperti marketing operation logistic atau mungkin dapat dibantu oleh Pak Ponco untuk bisa dijawab jadi apakah ATRX ini bisa dipakai untuk use case di luar keuangan gitu ya menurut saya ini sangat memungkinkan contoh tadi dari Aaron juga memberikan simulasi bagaimana ATRX digunakan di dunia marketing di dunia kesehatan itu juga saya sangat yakin pasti sangat berguna Bapak Ibu mungkin yang perlu dilakukan adalah kita masuk ke real use case yang saat ini dilakukan mungkin dengan spreadsheet atau dengan aplikasi lain itu seperti apa itu yang lalu didiskusikan bisa dengan tim matrix langsung bisa juga dengan tim PwC kita nanti bisa guide lebih lanjut itu analisis itu akan seperti apa bentuknya ketika dilakukan di dalam altrix dan apakah nanti Bapak Ibu merasa oke itu ternyata ketika dilakukan di altrix akan lebih cepat atau lebih efisien atau apa sih value editnya dari shifting berpindah ke altrix ini gitu mungkin itu dari saya win ya terima kasih Pak Ponco mungkin untuk 1-2 pertanyaan terakhir kita mau lakukan pertanyaan juga ke Devina proses perpajakan apa saja yang biasanya diproses dengan menggunakan intelligent automation ini halo thank you Edwin untuk pertanyaannya jadi kalau tadi di video demo kami sebenarnya kan lebih secara konsepnya aja kita jadinya memberikan rekonsiliasi PPN dan rekonsiliasi PPN itu sendiri seperti rekonsiliasi pada umumnya itu memang dia basisnya adalah perbandingan data ke data jadi data apa ada apa aja yang udah ada di dalam general ledernya atau pembukuan di compare dengan apa yang dilaporkan untuk mengecek perhitungannya apakah memang sudah sesuai dengan regulasi apa enggak dan karena itu hanyalah konsep juga jadi sebenarnya rekonsiliasinya enggak cuma harus PPN PPH pun juga itu juga kan kita sebenarnya membandingkan dengan apa yang ada kita tulis di buku kita dengan apa yang kita laporkan juga jadi apakah nanti ada perubahan peraturan ke depannya ataupun nanti ada update peraturan ke depannya sebenarnya asalkan dari sisi kita sebagai klien atau sisi kita sebagai user juga aware dengan adanya perubahan peraturan tersebut kemudian kita juga mengaplikasikan pembukuan dengan tepat juga makanya nantinya pada saat kita mencoba untuk merekonkan itu nantinya tentunya kita dengan komparasi DPP-nya itu bisa double check juga gitu menggunakan automation apakah yang kita laporkan memang sudah dipotong dengan tarif yang betul sesuai dengan perubahan atau tidak gitu nah di luar dari rekonsiliasi yang corporate text misalkan PPH ataupun PPN ada juga sebenarnya kita membantu juga untuk melihat dari sisi transfer pricing atau related party transaction jadi automationnya juga bisa dipakai untuk membuat visualisasi juga untuk membuat uploader juga itu ada yang pernah kita coba untuk membuat uploader dari faktur unification seperti itu saya kembalikan lagi ke MC Edwin terima kasih Ibu Devina atas penjelasannya saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya setelah penggunaan otomatisasi dalam berbagai macam proses kami memiliki kekhawatiran apakah dapat terjadi pengurangan headcount yang ada pada saat ini untuk pertanyaan ini dipersilakan kepada Pak Deddy Taslim untuk dibantu dijawab terima kasih Agnes mungkin sedikit konteks mungkin kita bisa belajar juga dari sejarah sebenarnya kalau kita perhatikan sekarang kita mungkin baca di berita kita sudah masuk ke industri 4.0 4.0 dan sebenarnya dari perkembangan zaman perkembangan teknologi di industrial revolution mau dari 1.0 2 dan seterusnya itu sebenarnya selalu disertai dengan adanya perkembangan teknologi yang mengakibatkan adanya perubahan dalam cara kita bekerja cara kita menghasilkan sesuatu jadi sebenarnya sama tuh dengan konsep automation akan tetapi sebenarnya yang memang ingin dituju oleh teori atau topik automation itu sebenarnya bukan semata-mata adalah pengurangan pekerjaan Bapak Ibu tapi memang lebih ke arah supaya nanti load atau orang-orang yang memang kita punya karyawan yang kita punya di perusahaan itu bisa kita pergunakan untuk kita melakukan analisa yang lebih banyak waktunya di spend untuk melakukan analisa gitu ya dilakukannya studi-studi lain yang di area lain yang dimana analis automation itu mungkin belum bisa dilakukan terutama mungkin bagian-bagian yang memerlukan judgmental manusia gitu misalnya nah diharapkan mungkin lebih ke arah seperti itu jadi sebenarnya tidak melulu berfokus kepada pengurangan karyawan mungkin kira-kira begitu Agnes baik terima kasih pada Dita aslim atas jawabannya dan selanjutnya sesi tanya-jawab sudah selesai dan saya akan membacakan dua pertanyaan polling untuk dijawab oleh bapak dan ibu kita akan melakukan polling dengan cara yang sama seperti sebelumnya polling ini dapat diakses oleh bapak atau ibu melalui komputer atau mobile phone dan untuk polling di komputer dapat merujuk ke bagian kanan layar Anda dan untuk polling di mobile phone dapat klik OK pada pop-up yang nanti akan muncul dan mengisi pollingnya untuk pertanyaan polling yang pertama mungkin bisa ke next slide area bisnis mana yang menurut Anda akan mendapatkan manfaat besar dari penerapan otomatisasi yang pertama ada finance accounting sales marketing operations dan yang terakhir human resources baik untuk pertanyaannya untuk pollingnya sudah selesai yang paling banyak adalah di pertama finance dan accounting mungkin kita akan lanjut ke next polling berikutnya untuk pertanyaan berikutnya pernyataan mana yang paling menggambarkan kondisi adopsi teknologi otomatisasi Anda pada saat ini yang pertama kami sudah menggunakan otomatisasi di luar ERP untuk beberapa use case dan sedang menjajaki lebih banyak penggunaan intelligent automation yang kedua kami sedang bereksperimen dengan otomatisasi di luar ERP dan berencana untuk mengadopsinya dalam waktu dekat dan yang terakhir penggunaan otomatisasi di organisasi kami sangat terbatas waktu pollingnya sudah habis dan untuk hasilnya paling banyak di pernyataan yang sebenarnya ini mirip-mirip mungkin paling banyak di pertanyaan yang pernyataan yang terakhir penggunaan atau otomatisasi masih terbatas baik kita sudah mendengarkan sesi tanya-jawab dan polling sebelum acara ini ditutup kami mengundang kembali Bapak Ponco untuk dapat mempresentasikan Kitek Uwes untuk acara hari ini dan juga langkah selanjutnya kepada Bapak Ponco kami persilahkan oke terima kasih Agnes Bapak Ibu izinkan saya mensumberikan apa yang sudah kita sampaikan hari ini jadi menurut kami data itu is a lifeblood to an organization dan sebagai darah dia tentu harus disirkulasikan ke manajemen untuk mengambil keputusan dan juga ke front end untuk di eksekusi nah untuk bisa mensirkulasikan data itu dengan baik tentunya juga diperlukan jantung yang sehat gitu ya supaya data yang dikumpulkan dari berbagai macam fungsi berbagai macam aplikasi itu bisa disanitize bisa dibersihkan persis seperti fungsi jantung kita dia bersihkan darah kita lalu di di pompa kembali ke organ-organ organisasi yang tepat gitu nah lalu berikutnya kan tentunya pertanyaannya jantung apa yang sekarang sudah kita miliki di organisasi kita dan kalau kita belum punya jantung yang up to date karena kan kalau organisasi jantungnya bisa di update itu bagaimana sih step-stepnya apa yang harus kita pertimbangkan gitu nah itu yang kita sajikan di slide ini ada next stepnya pertama tentu harus selalu ada visions dari leadership untuk mendukung digitalisasi ataupun otomatisasi ini lalu dari situ kita juga harus dengarkan dari citizens dari para karyawan kita yang day to day melakukan analisis ngumpulin data analisis data dari mereka apa yang paling dibutuhkan supaya kontribusi mereka produktivitas mereka bisa meningkat nah lalu dari situ kita bisa tentukan kita mau invest dimana nih dengan teknologi yang sekarang ada dengan emerging teknologi yang ada seperti alterix seperti RPA yang investasinya itu bisa dibilang lumayan lebih hemat daripada aplikasi ERP gitu ya apa yang kita mau invest berikutnya nah dari situ juga tentunya tidak lupa terakhir setelah kita invest kita mulai dari kecil saya sarankan start small dan fast kita juga lakukan evaluasi berkala setiap bulan kita evaluate lagi apa yang bisa ditingkatkan mungkin use case yang ada ditingkatkan atau bahkan di extensify diperluas lagi otomatisasinya gitu nah itu key takeaways dari saya semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan inspirasi ya untuk di think through lagi nanti dalam pekerjaan apa yang bisa dilakukan meningkatkan produktivitas dan saya kembalikan ke MC untuk ditutup silahkan MC ya terima kasih Pak Ponco dan juga terima kasih kepada seluruh pembicara atas materi yang telah diberikan hadirin sekalian sekarang kita sudah sampai di penghujung sesi pertama dalam rangkaian acara Contemporary Issues in Reporting and Business Administration atas partisipasi aktif seluruh kami ucapkan terima kasih selamat menikmati